Pemirsa erupsi Merapi dan Marapi ini belum berhenti. Saat ini Gunung Merapi di Yogyakarta masih dalam level 3 siaga setelah kembali erupsi Senin lalu, sedangkan Gunung Merapi di Sumatera Barat juga kembali erupsi disertai api pijar tinggi. Semburan awan panas dimuntahkan Gunung Merapi yang berlokasi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah. Erupsi terjadi Senin siang, awan panas guguran terkam kamera pengawas balai penyelidikan dan pengembangan teknologi kebencanaan geologi Yogyakarta. Awan panas guguran ini berlangsung selama 124 detik, dengan jarak luncur mencapai 1.100 meter dari atas puncak dan mengarah ke barat daya Sungai Bebeng. Masih tingginya aktivitas vulkanik membuat status Gunung Merapi masih berada di level 3 atau siaga. Warga diimbau untuk terus waspada. Hal serupa juga terjadi di Gunung Merapi, Sumatera Barat. Erupsi berketinggian 2.891 meter di atas permukaan laut ini terjadi Senin dini hari. Letusan kali ini disertai api pijar yang tinggi. Petugas pos pengamatan Merapi mencatat, sejak erupsi pada 3 Desember 2023 lalu, erupsi ini merupakan letusan dengan amplitudo terbesar, yakni 31 mm, dan durasi gempa letusan terjadi selama 64 detik. Dari segi amplitudo ini letusan yang paling besar terekam. Dari tremor menerus, hari kemarin itu terekam dari 0,5 sampai 2 mm, dominan di 1,5 mm. Namun setelah letusan pada hari ini, tremor terekam 0,5 sampai 2 mm dengan dominan 1 mm. Hingga saat ini, Gunung Merapi telah mengalami 114 kali erupsi dan telah terjadi 599 kali hambusan. Tim Liputan Anyus melaporkan.